ginjal kita ada dua, di sebelah kiri dan di sebelah kanan fungsinya adalah untuk menyaring dan kemudian mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh darah yang dialirkan oleh jantung kemudian akan memasuki ginjal kita kemudian ginjal akan menyaring zat-zat yang diperlukan untuk kembali ke badan kita kemudian zat-zat yang tidak diperlukan kemudian akan jatuh ke dalam saluran ginjal nah disitu ginjal akan melakukan hal-hal yang bersifat memekatkan atau mengecerkan urin kita sehingga kemudian terbentuklah air kencing yang kemudian akan dialirkan ke urater atau saluran yang nanti akan mencapai kandung kemi kemudian saat kita ingin berkemi kemudian dikeluarkan sampai habis oleh tubuh kita bagaimana kita menjaga kesehatan ginjal kita? yang pertama tentunya yang paling mudah dilakukan adalah memastikan bahwa kita minum atau memasukkan jumlah cairan yang cukup ke dalam tubuh kita yaitu 2 liter sehari atau 8 gelas selain itu kita perlu melakukan pencegahan untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada fungsi ginjal kita harus hidup sehat, memakan makanan-makanan yang sehat, melakukan aktivitas fisik yang baik kemudian juga kita harus menjaga agar kandung kemi atau saluran kemi kita tidak terkena infeksi atau batu saluran kemi dengan minum cukup dan juga tidak menahan kencing penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal diantaranya adalah hipertensi atau darah tinggi, penyakit gula atau diabetes, penyakit kolesterol, kemudian kelebihan asam urat selain itu obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal selain bisa juga menyebabkan faktor risiko penyakit jantung, tentunya juga bisa menyebabkan faktor risiko penyakit pada ginjal karena pembuluh darah yang kurang baik menyebabkan aliran darah ke dalam ginjal kita juga ikut terganggu sehingga penyakit-penyakit tersebut harus dicegah atau dikenali secara dini sehingga penyakit ginjal dapat dihindari faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi kerusakan pembuluh darah seperti makan-makanan yang terlalu berlemak makan-makanan kemasan, yang diawetkan, kemudian merokok juga bisa dihindari untuk menghindari kerusakan pada pembuluh darah sehingga bisa menghindarkan kita terhadap gangguan fungsi ginjal walaupun ginjal kita ada dua, diberikan Allah anugerah dua ginjal tetapi apabila ginjal kita terpaksa untuk diangkat atau tinggal ginjal kita memang dari lahir hanya satu itu sebenarnya cukup untuk menunjang fungsi-fungsi ginjalnya yang dua yaitu membuang zat-zat toksik asal ginjal yang tinggal satu yang berada dalam tubuh kita itu adalah ginjal yang sehat dan dijaga kesehatannya untuk orang-orang yang ginjalnya hanya satu atau tinggal satu itu justru harus lebih berhati-hati dan lebih menjaga lagi sehingga dicegah agar ginjal yang satu itu tetap sehat dan tidak mengalami kerusakan karena faktor-faktor penyebab tadi demikian pembahasan mengenai ginjal bersama saya Prof. Dr. Harina Erlian Tiraharjo sampai jumpa pada episode berikutnya selamat menikmati